Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau pelutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melipatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam. Hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin, atau memampat karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mmHg. Dan pada beberapa penelitian, dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada footplate, neumosefalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak, seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan gelaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-serem namun yang harus kalian ketahui ini, kalian tahu nggak? Ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari lho. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Tenang saja, itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, supaya mereka bisa mengetahuinya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung pelangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.